Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sayur yang ada di belakang saya ini yaitu sayur bayam yang melandikan konten sebelumnya yang pada konten sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pengolahan dan persiapan lohannya dan untuk persiapan benih yang saya olah sendiri jadi hasilnya seperti ini Nah ini saya tunjukkan bagaimana proses perawatan dari usia 3 hari sampai usia 21 hari setelah tanam dan ini reviewnya teman-teman saya perjelas saya zoom ya ini adalah hasil dari benih bayam yang saya sebar kemarin jadi ini usianya 3 hari setelah tanam sudah banyak yang tumbuh kelihatan kan bisa saya perjelas disini pertumbuhannya merata Alhamdulillah selamat dari serangga karena kalau sudah dibawa sama serangga kan gak mungkin tumbuh teman-teman kan dibawa ke biasanya ke sarangnya semut itu terus untuk di sebagai bahan hidangan untuk para serangga jadi efektif lah kalau pakai insek disida itu yang kemarin itu kan sudah terlihat reviewnya tumbuh apa enggaknya berhasil apa enggaknya proses penyemayan bayam hijau ini review hari ke-8 setelah semai usia 10 hari setelah tanam bisa dikasih tambahan pupuk disini saya memakai urea yang akan saya gunakan adalah sistem kocor jadi 5 liter air saya tambahkan cukup 1 sendok urea saja lalu diaduk rata dan siap untuk dikocorkan kocorin gini aja karena pupuk korea kan mudah teroksidasi dan mudah larut dengan air jadi enggak ada kumpalan kita ratakan habis itu nanti bisa kita siram sama air biasa tanpa pupuk tujuannya apa agar sisa urea yang menampal di daun bayam ini bisa terbilas karena kalau enggak gitu biasanya akan terbakar teman-teman daunnya selamat pagi cek perkembangan hari ke-18 setelah tanam nanti bisa dikasih pupuk susulan ke dua jadi pemubukan yang tua ini sama per 5 liter air kita campur dengan satu sendok makan urea setelah sendok makan mpk setengah sendok makan mpk 5 liter air ini cukup karena beda dengan saya ledernya 80-100 cm sedangkan panjangnya sekitar 5 meter nanti kalau skala besar bisa dikalikan aja perbandingannya kita atur rata nanti kita kocorkan bisa pakai gembor ya karena disini saya enggak ada gembor saya pakai gayung yang bawahnya ini nah bisa dilubangi ya teman-teman karena ini kan gayung bekas yang sudah becah ya yang penting bisa mengocor airnya begini oke kita kocorkan pastikan merata kemudian setelah ini jangan lupa untuk menyiram pakai air bersih karena yang menempel di daun bayamnya agar bisa luruh bersama air karena kalau enggak disiram biasanya itu menimbulkan daunnya seperti terbakar setelah melakukan pengocoran bisa langsung disiram lagi biar pupuk yang menempel di daunnya bisa luruh terkawal air nanti enggak ada menimbulkan bekas terbakar oke setelah ini kita tunggu beberapa hari lagi konon katanya sayur bayam ini usia 21 hari setelah tanam sudah bisa dipanen teman-teman jadi nanti kita buktikan tunggu beberapa hari lagi oke kita mau cek hari ke-21 kita mau cek hari ke-21 tarat wow bener ya ternyata hari ke-21 sudah bisa dipanen teman-teman panen ditemenin sama anak-anak ayo boleh dicabut dari pinggir aja dicabut gini loh caranya dari batangnya regangnya dan saat berkepun seperti ini yang paling bahagia sekali saat memanen adalah anak-anak seperti ini keseruannya jadi sekarang sudah tahu kan betapa mudahnya menanam sayuran bayam di pekarangan rumah jadi tunggu apa lagi jangan dianggurin ya pekarangan rumahnya terima kasih sudah menonton sampai habis terima kasih yang sudah subscribe like dan komen semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati